Teman-teman, mudah-mudahan keberbaik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda Ya, semua orang menginginkan hidup yang penuh dengan kebahagiaan Penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita Ya, penuh dengan keberuntungan Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal baik dari semesta ini? Bagaimana kita bisa menciptakan hal-hal baik dalam kehidupan kita? Saya akan bagikan satu rahasia kepada Anda melalui video ini Ya, teman-teman, sekali lagi terima kasih Anda selantiasa mendukung channel ini Dan harapannya channel ini bisa memberikan manfaat baik untuk Anda dan untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda tentunya ya Terima kasih juga saya ucapkan untuk Anda yang sudah subscribe channel ini Yang sudah berbagi like dan sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain Baik, satu tema, teman-teman, seperti di awal sudah saya singgung Bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal baik yang ada di semesta ini? Bagaimana kita bisa menarik semua energi-energi positif yang ada di semesta ini? Caranya cukup simbel, teman-teman Mungkin Anda sudah pernah melakukannya, tapi mungkin juga Anda mengabekannya Ya, yang saya maksudkan adalah Kita harus berani mencintai diri kita dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas Ya, kita harus berani mencintai diri kita dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas Tindakan ini, teman-teman, akan memancing semesta Atau akan membuat semesta, itu juga akan mendukung dan mencintai Anda Persis seperti apa yang Anda lakukan terhadap diri Anda Nah, pertanyaan berikutnya Bagaimana kita mencintai diri kita dengan sepenuh hati? Ketahui apa yang menjadi kebutuhan diri Anda Baik itu untuk kebutuhan jasmani Anda Atau juga untuk kebutuhan rohani Anda Tanyakan dalam diri Anda Apa yang Anda inginkan sebenarnya Tanyakan dalam diri Anda Apa yang Anda inginkan untuk batin Anda Untuk jiwa Anda Untuk pikiran Anda Ya, tanyakan apa yang diri inginkan oleh tubuh Anda Oleh fisik Anda Ya, oleh jasmani Anda Dan juga tanyakan ke dalam diri Anda Hal-hal apa saja yang Anda inginkan dalam hidup Anda Nah, jika Anda mencintai diri Anda Sudah barang tentu Anda akan memberikan Yang terbaik untuk diri Anda Sebab ketika seseorang mencintai orang lain Atau mencintai sesuatu Dia akan melakukan yang terbaik untuk yang dicintai Anda mencintai pasangan Anda Tentunya Anda akan memberikan yang terbaik untuk pasangan Anda Anda memberikan perhatian Anda memberikan perlindungan Memberikan kasih sayang Ya Anda tidak ingin mengecewakannya Ketika Anda mencintai kekasih Anda Juga demikian Anda memberikan surprise Memberikan kejutan Agar kekasih Anda bahagia Anda memberikan penjagaan Perlindungan Kenyamanan Begitu juga saat Anda mempunyai barang berharga Anda pasti akan merawat barang berharga itu dengan baik Menyimpannya dengan baik Anda tidak ingin barang berharga itu rusak Nah begitu juga teman-teman Saat kita mencintai diri kita Pasti kita akan menjaga diri kita dengan baik Akan melindungi diri kita Merawat diri kita Ya Agar diri kita tidak rusak Kita akan memberikan yang terbaik yang dibutuhkan Oleh diri kita Agar apa? Agar diri kita bahagia Karena kebutuhannya dipenuhi Kita memberikan perlindungan penjagaan Agar diri kita aman dan nyaman Nah Hal apa saja Yang dibutuhkan oleh diri kita sebenarnya Sekali lagi tanyakan ke dalam diri Anda masing-masing Jika Anda ingin Kedupan Anda bahagia Kedupan Anda positif Kedupan Anda penuh sukacita Masukkan ke dalam pikiran Anda teman-teman Sebagai asupan untuk pikiran Anda Masukkan hal-hal baik Pikiran-pikiran yang baik Pikiran-pikiran yang positif Ya Masukkan terus-menerus sebanyak mungkin Kedalam diri Anda Kedalam pikiran Anda Sifat-sifat baik ya Nilai-nilai baik dari kehidupan ini Sabar, bersyukur Berterima kasih Sopan santun Iman, takwa Ya Ikhlas, rendah hati Sukacita, gembira Cinta kasih Rela menolong Tabah Optimis, yakin Berani Semangat Ya Dan banyak hal lain Nilai-nilai positif dari Kehidupan ini Yang bisa Anda tanamkan dalam diri Anda Dan sebaliknya Buang jauh-jauh Pikiran-pikiran negatif Sifat-sifat negatif Nilai-nilai negatif Buang jauh-jauh Sebab percuma teman-teman Jika Anda mengatakan bahwa Anda mencintai diri Anda Tetapi yang Anda simpan dalam hati Anda adalah Sifat-sifat negatif Sifat-sifat buruk Benci, iri, marah, emosi, uring-uringan Fitnah, gibah Kasar Congkak, sombong Percuma ketika kita menginginkan hidup yang bahagia Menginginkan hal-hal baik dari semesta ini Tetapi yang kita simpan dalam hati kita adalah Hal-hal buruk atau sifat-sifat buruk Ya Konsep hukum tarik-menarik alam semesta adalah Positif menarik-positif Negatif menarik-negatif Nah secara otomatis teman-teman Jika Anda menyimpan dalam diri Anda Anda memberikan untuk diri Anda Pikiran-pikiran negatif Pikiran-pikiran buruk Tindakan-tindakan buruk Maka Yang akan diberikan oleh semesta Atau yang akan tertarik Datang ke dalam kehidupan Anda adalah Hal-hal yang negatif Ya Ini yang membuat Seolah-olah Keinginan kita tidak berjalan dengan semestinya Anda menginginkan hidup bahagia Tetapi yang Anda simpan adalah Perasaan buruk Perasaan negatif Yang Anda dapatkan adalah apa? Hal-hal negatif Sebab semesta ini teman-teman Mewujudkan dalam kehidupan kita Itu bukan yang menjadi keinginan kita Tetapi apa yang kita simpan dalam hati kita Ya Nah oleh karena itu dalam video ini saya mengajak Anda Mari kita untuk berani mencintai diri kita dengan sepenuh hati Dengan tulus dan ikhlas Sebab ketika kita memiliki cinta Kita mencintai diri kita Secara otomatis kita akan memberikan Hanya hal-hal yang baik Nilai-nilai yang baik Bagi kehidupan kita Mencintai diri sendiri ini teman-teman Jauh berbeda dengan egois Mencintai diri sendiri Itu artinya kita memberikan perhatian yang Khusus Ya Menganggap diri kita itu berharga Menganggap diri kita itu istimewa Sehingga Kita Berhak untuk Memberikan yang terbaik Bagi diri kita Sementara ketika kita egois teman-teman Itu kita Mementingkan diri kita sendiri Artinya kita tidak menganggap penting orang lain Kita hanya menganggap penting diri kita Nah itu salah satu sifat egois Dimana sifat egois itu adalah sifat yang negatif Sementara kita mencintai diri kita Itu justru kita harus menjauhkan diri dari Sifat egois Ya Mudah-mudahan memahami ya yang saya maksudnya Kemudian teman-teman Selain dengan memasukkan ke dalam pikiran kita Atau menanamkan ke dalam diri kita Sifat-sifat baik Nilai-nilai luhur Nilai-nilai baik kehidupan ini Kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang baik Untuk diri kita Lakukan hal-hal baik untuk mendukung Apa yang diinginkan oleh diri Anda Terutama apa yang dibutuhkan oleh jasmani Anda Tanyakan ke dalam diri Anda teman-teman Apa yang dibutuhkan oleh jasmani Anda Agar Anda tahu apa yang harus Anda berikan Oh jasmani saya ingin tubuh yang sehat Oh jasmani saya ingin tubuh yang energi Oh jasmani saya ingin tubuh yang bugar Ingin penampilan yang selalu mempesona Ingin selalu ceria Ingin selalu lincah Nah tanyakan ke dalam diri Anda teman-teman Kemudian berikan yang terbaik Untuk menunjang keinginan tersebut Untuk menunjang kebutuhan tersebut Beri makanan yang baik Beri makanan yang bergisi Jangan biarkan tubuh Anda Kekurangan akan gisi Jangan diberi makanan yang berlebihan Sebab segala yang berlebihan itu tidak baik Itu bukan tanda Bukan bukti cinta Ya Perhatikan juga Kebutuhan untuk tubuh Anda Waktunya istirahat Istirahatkan tubuh Anda Lakukan ya Hal-hal untuk mendukung Apa yang diinginkan oleh jasmani Anda Termasuk juga Apa yang Anda butuhkan Dalam kehidupan Anda Bermasyarakat Kehidupan Anda berlingkungan Nah itu perhatikan teman-teman Dan tanyakan Oh diriku menginginkan keuangan yang baik Maka Lakukan dukungan untuk diri Anda Tentang keuangan Berikan yang baik Tanamkan sifat hemat Tanamkan sifat Lebih teliti terhadap keuangan Itu artinya Anda mencintai Apa yang Anda punya Keuangan itu kan milik Anda Jika diri Anda Menginginkan keuangan yang baik Secara otomatis Anda harus mendukungnya Sebagai bukti Bahwa Anda mencintai keuangan Anda Lakukan yang baik Untuk keuangan Anda Untuk pekerjaan Anda Untuk keluarga Dan semua yang Anda butuhkan Untuk kehidupan Anda Berikan hanya yang terbaik Ya Dan lihat keajaibannya teman-teman Dimana Semesta juga akan memberikan Dukungan dan cinta terbaiknya Untuk Anda Persis seperti apa yang Anda lakukan Untuk diri Anda Video ini teman-teman Saya buat berdasarkan Sebuah pengalaman nyata Dimana saya pernah melakukan Sebuah uji Uji pembuktian Apakah benar bahwa pikiran itu Mampu untuk menarik Semesta Dan ternyata betul teman-teman Pada saat saya menanamkan Hal-hal buruk Kedalam pikiran saya Ya Saya memikirkan Hal-hal jelek Akan kehidupan ini Yang saya dapatkan Adalah hal jelek Satu contoh Saat Anda menanamkan Sifat benci Kedalam diri Anda Maka semesta akan Menangkap itu Sebagai sebuah Perintah Untuk diwujudkan Ya Sekali lagi Meskipun Anda Tidak ingin membenci Namun Jika di hati Anda Tertanam sifat benci Maka yang akan Diwujudkan oleh semesta Adalah apa? Sifat bencinya Bukan keinginan Anda Tetapi apa yang Anda tanam Ya Jadi saat kita menanam Sifat benci Atau memiliki sifat benci Semesta akan mengirimkan Sifat benci itu Kepada kita Melalui apa yang ada di semesta Ya Atau dengan kata lain Sifat benci yang Anda tanam Atau yang Anda simpan Dalam hati Anda Itu akan menarik Banyak hal buruk Tentang benci Anda akan memiliki Banyak musuh Anda akan Memudah emosi Anda akan cepat memiliki Banyak masalah Ya Anda akan mendapati Hal-hal yang menyebalkan Itu terjadi Dalam kehidupan kita Oleh karena Kita menanam tadi Atau menyimpan Sifat benci tadi Dalam hati kita Nah sebaliknya teman-teman Pada saat kita Menyimpan Perasaan positif Ya Sifat baik Taruh kata Sifat sabar Maka semesta akan menangkap Bahwa sabar itu Sebagai sebuah perintah Maka akan diwujudkan Kedalam diri kita Hal-hal yang Menunjang Sabar tadi Atau berhubungan Dengan sabar tadi Anda akan lebih Mudah menyelesaikan Masalah-masalah Anda Anda akan memiliki Hidup yang lebih tenang Anda akan mulai Memiliki Wibawa Anda akan mulai Mampu Mengelola emosi Anda Ya Jadi Apa yang kita tanam Dalam hati kita Yang kita masukkan Kedalam pikiran kita Itu yang akan menarik Apa yang dimiliki Oleh semesta Atau dengan kata lain Semesta akan memberikan Apa yang Kita tanam Dalam hati kita Ya Nah oleh karena itu Metode ini Atau teknik ini Yaitu Kita mencintai diri kita Dengan sepenuh hati Dengan tulus dan ikhlas Ini ternyata Mampu Atau bisa membuat Semesta Itu Mendukung Anda Secara penuh Dan juga Kemudian mencintai Anda Seperti apa yang Anda Berikan Untuk diri Anda Ya Sampai disini teman-teman Mudah-mudahan Anda bisa memahami Ya Apa yang saya maksudkan Yang mana Inti dari kesemua video ini Atau kesimpulannya adalah Mari Kita berani Mencintai diri kita Dengan Sepenuh hati Dengan tulus dan ikhlas Agar semesta juga memberikan dukungannya kepada kita Dan mencintai kita Saat semesta mencintai kita Secara otomatis Semesta akan memberikan hanya yang terbaik Yang dibutuhkan bagi kehidupan kita Persis seperti apa yang kita tanamkan ke dalam diri kita Yang menjadi keinginan kita Dan satu hal lagi teman-teman Kita akan sulit mencintai orang lain Bahkan akan sulit mencintai Tuhan kita Jika kita Masih belum berani Atau masih belum bisa mencintai Diri kita sendiri Mencintai diri sendiri ini teman-teman Ini akan membantu kita Untuk bisa mencintai orang lain Dan Mencintai Tuhan kita Ya Mudah-mudahan teman-teman video ini bermanfaat untuk Anda Untuk kita semua Terutama yang menginginkan kehidupan yang lebih baik Kehidupan yang lebih positif Kehidupan yang lebih Membahagiakan Ya Sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan Sekali lagi Terima kasih sudah menyimak video ini Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya Dan jika Anda anggap ini Bermanfaat untuk orang lain Silahkan Anda bisa membagikan kepada teman-teman yang lain Ya Demikian teman-teman Terima kasih sekali lagi sudah menyimak Dan akhir kata Salam sukses dan salam sehat selalu Untuk Anda dan keluarga Anda Terima kasih sudah menonton